Intro Ustadz, sebenarnya saya tidak mau terjerumus riba Di akhir 2019, tiba-tiba saya ditelepon bank terkait joint income Ternyata ada kejadian di mana orang tua istri saya tiba-tiba memakai nama saya untuk ambil rumah tanpa sepengetahuan saya Berat hati juga ketika tanda tangan akat karena DP sudah masuk dan terjadi tiba-tiba Apa yang sudah saya lakukan salah, apa yang sebaiknya saya lakukan Dan apakah saya punya hak menyuruh istri untuk menghentikan cicilan rumahnya sudah sekitar 8 bulan jalan angsuran Iya Wallahu ta'ala alam Dari awal memang Anda tidak bersalah dalam masalah ini karena penyalahgunaan orang lain Sehingga pertama yang berdosa adalah orang yang menggunakan nama Anda untuk melakukan transaksi riba Namun ketika Anda secara sadar dan tidak dipaksa bertanda tangan saat diminta oleh bank untuk melakukan akat Maka Anda juga turut melakukan perbuatan maksiat itu Karena itu ini sudah terjadi dan tadi sudah disampaikan sudah 8 bulan Berarti transaksi riba itu sudah terjadi kemarin saat Anda bertanda tangan Berikutnya adalah penyelesaian dari transaksi riba Penyelesaian transaksi riba itu berarti meminta kepada bank Agar bunganya dihilangkan Ya meskipun upaya ini Hampir tidak mungkin akan dikabulkan oleh bank Tapi ada yang berhasil ya Dengan tidak menutup kemungkinan Ada orang yang berhasil Nah ketika Anda meminta Kepada bank Saya ingin bunganya dihilangkan Lalu bank minta Kalau begitu silakan dilunasi lebih cepat Nah Anda upayakan Gimana caranya biar bisa melunasi lebih cepat Dan minta potongan bunga Nah ketika Anda minta potongan bunga Berarti mengurangi Nilai dari Status haramnya Transaksi yang sudah Anda lakukan Karena begini ya Ada dual yang perlu Anda bedakan Ada akat Ada konsekuensi akat Baik Saya tuliskan di sini Di ini Dua hal yang perlu Anda bedakan Ada Akat riba Akat utang pihutang riba Ini Anda lakukan 8 bulan yang lalu Berarti sebelum pandemi Misalnya bulan apa Anggaplah bulan Januari 2019 Sekarang sudah berlalu Dan kita berada di September Kita berada di September 2020 Baik Nah yang terjadi di sini adalah Selama perjalanan akat Anda itu Bayar Cicilan 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 1 Cicilan 2 Cicilan 3 Cicilan 4 Dan tidak tahu lagi kapan Cicilan itu akan berakhir Sampai akhir dari Cicilan Anda Di bank Sudah Ini dosa di masa silam Tidak bisa dibatalkan Karena sudah terjadi dulu Waktu Anda tanda tangan Sehingga cara taubat untuk ini Adalah Mohon ampun kepada Allah Ini Ditutupi dengan taubat Mohon ampun kepada Allah Karena sudah melakukan kesalahan Di masa silam Kemudian Dosa-dosa berikutnya Masih ada di sini Karena apa? Setiap C1 C2 C3 C4 Dan seterusnya Itu kan sama dengan Bayar pokok Plus Bunga Plus bunga Sudah? Nah ketika Anda melakukan C1 C2 C3 Itu Anda Bayar ini Ribanya ini Di sini ada dosa yang kedua Bentuknya adalah Memberi makan riba Ini dosanya Memberi makan riba C1 C2 Cicilan 3 Dan seterusnya Sampai Cn Ini Sama dengan Memberi makan riba Baik Ini tidak bisa Dihindari Karena sudah terjadi Nah ini perjuangan Anda selanjutnya Gimana caranya memutus Rantai karbon Biar CC ini Bisa putus Cicilan 1 Cicilan 2 Ini bisa putus Gimana caranya? Berarti kan Anda minta kepada bank Agar Tidak ada Ini Ini bisa tidak dibuang Tinggal bayar pokoknya saja Insya Allah Bank Toyib Kalau Bank Toyib mau ya Ini masalahnya Bank Convent Atau bank Yang masih ribawi Tidak mungkin dia mau Pasti dia akan minta ini Berarti yang perlu dilakukan adalah Percepatan Gimana caranya? Biar langsung berhenti di sini Anda selesaikan kredit itu Sehingga bunga yang ada di sini Tidak masuk Biasanya bank kan Pak Islam itu ya Cuman saya tidak tahu Bank apa yang Berkasus dengan Anda Kalau Convent Percepatan ini Justru nanti akan menambah penalti Kalau Syariah Betul CC itu ada pokok dan bunga Dan percepatan ini Nanti menghilangkan bunga yang ada di sini Sehingga Di sini Anda tinggal bayar pokoknya saja Nah selanjutnya Silakan Anda perjuangkan Gimana caranya Biar Anda bisa dapat Dana Yang jumlahnya besar Untuk menutupi Pokok di sini Ini juga berat ya Nah kita Sudah berusaha Melakukan seperti itu Dengan Membuat sebuah Lembaga Yang disebut dengan IBR Indonesia Bersih Riba Bersiriba.com Webnya Dan itu dibawa IAI Yayasan Amal Apa Di Indonesia Cuman ternyata Masya Allah Evot yang harus dikeluarkan Sangat besar Ada kasus di sana Kasus di sana Kasus di sana Dan dana yang kita Miliki Tidak banyak Apalagi Dalam kondisi pandemi Seperti ini Banyak orang butuh duit Kalau dulu Ketika orang Punya sisa Harta Ditapung di IBR Lalu IBR Memanfaatkan Untuk diberikan Utang Dan dipakai Untuk nutupi Utang-utang yang minor Tapi ya Yang kecil-kecil Ke rentenir-rentenir Yang nilainya Nggak sampai ratusan juta Nilainya belasan Dan sebagian Kita nutupi Sekarang Cukup-cukup Berat Untuk bisa itu Namun Kita tetap berharap Semoga Kerjasama yang baik Antarsama kaum muslimin Sehingga bisa Mewujudkan model-model Seperti ini Bisa kita lakukan Memutus rantai Karbon Biar nggak terlalu panjang Dengan cara Segera dilunasi Utangnya Sehingga bunga Yang ada di sebelah Kanan ini Sudah nggak ada lagi Diberlakukan Wallahualam Sub indo by broth3rmax